Bagi dia itu gak ada orang yang lebih hebat daripada diri dia gitu. Ini yang namanya takabur itu. Jadi gak bisa diingatkan lagi. Karena gak bisa diingatkan lagi, mau gak mau ya hukum yang berlaku. Negara kita gak boleh kalah dari preman. Termasuk preman yang berkedok agama. Gak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok. Ulama mana ada yang kayak gitu. Mengapa Pendakwah-pendakwah yang provokatif itu eksis pak. Sebab utamanya satu. Karena dieluk-elukan oleh pendukungnya. Dan pendukungnya dalam jumlah yang sangat banyak. Kan begitu. Makanya tadi orang pendukung di sekilin ini kadang-kadang membahayakan juga. Karena orang ini tidak pernah mendapat nasehat. Jadi karena memang dieluk-elukan. Jadi faktor masa juga yang mengidolakannya. Mengidolakan. Gak tahu apa jadi palampiasan gitu. Atau apa. Wallahu aklam bisawak. Jadi karena faktor orang-orang di sekelilingnya. Yang seolah-olah. Wah Singapodium. Seakan-akan yang dilakukan itu adalah kebenaran. Dipuji-puji sebagai keberanian. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan. Kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu. Dia ceramahnya mabok. Yang ngedengerin tambah mabok semua. Itu saya jadi bingung tapi gitu pak. Kok bisa gitu. Orang yang isinya cuman nyaci maki tapi dapat panggung. Wah Allah. Ada apa dengan negeri kita ini? Apa masyarakatnya sedang sakit? Atau bagaimana? Yang kedua. Apa yang ada yang gak ngasih nasehat? Banyak pak. Cuman dia saking tak kaburnya. Orang itu gak mau mendengarkan nasehat siapapun. Dia nganggap dirinya paling pintar. Dirinya paling hebat. Coba kayak gaya-gaya itu kan. Dia seperti orang suci kan. Sampai minum aja diambilkan. Kakinya dicium. Udah kelihatan kan? Kakinya dicium. Dia perlakuan kayak raja. Jadi dia tuh lebih feudal daripada Belanda. Lebih feudal daripada Belanda pak. Dia ngerokok, celepas, kelepus. Kayak apa kan gitu ya. Kemudian orang perlapuannya mau makan. Tinggal diambilkan makan. Persis kayak piraun dilayarin anak buahnya gitu. Iya kan gitu. Arogan sekali ya pak. Pakai mobilnya mewah. Kita dibohongi. Dia kaya raya dengan jualan agama. Kita mengelulukan dia gitu. Ini yang jadi persoalan. Bagi dia tuh gak ada orang yang lebih hebat daripada diri dia gitu. Ini yang namanya takabur itu. Jadi gak bisa diingatkan lagi. Karena gak bisa diingatkan lagi. Mau gak mau ya hukum yang berlaku. Negara kita gak boleh kalah dari preman. Termasuk preman yang berkedok agama. Gak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok. Dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu. Jadi kita ini jangan mudah melabel-melabelkan ulama. Jangan mudah. Ulama itu punya syarat yang berat sekali. Belum lagi syarat keilmuan. Belum lagi syarat akhlaknya. Annal ulama'a warusatul anbiya. Ulama itu pawaris para nabi. Ini gak sembarang ngaku ulama. Kalau penceramah iya. Kan sudah pernah saya sampaikan. Qalilun fuqohauhu wakatirun khutobauhu. Di akhir zaman ini. Ulama cuman sedikit sekali. Yang banyak itu tukang ceramah saja. Cuman tukang ceramah. Ulama sangat sedikit. Dan kalau memang benar-benar ulama'a itu hati-hati bicaranya pak. Kayak Gusbahak misalnya kan. Hati-hati berbicaranya. Itu ulama'a betul. Yang disampaikannya itu ilmu pengetahuan. Lebih berhati-hati. Masih enak. Dia kan bisa begitu karena tinggal di Indonesia. Jajal dia pak tinggal di Arab Saudi. Langsung potol palaknya benar gitu. Berani gak dia di Arab Saudi teriak-teriak kayak gitu. Langsung dipancung. Walangnya yakin itu. Karena ibu buat itu namanya. Mendelegitimasi pemerintah. Gak usah di Arab Saudi lah. Minggir dikit ke Malaysia. Langsung lama penjaranya itu. Gak boleh kan di Malaysia itu. Mendelegitimasi raja. Termasuk juga perdana menterinya. Ini masih mending. Dia tinggal di Indonesia. Indonesia itu negara ter-Islam. Dengan demokrasi nomor satu sedunia internasional. Memang sedemikian rupa. Karena beralasan demokrasi dia begitu. Boleh orang mengkritik. Saya ingat pak Zaini di MZ itu pak. Sering dia mengkritik pemerintah. Tapi dengan bahasa yang santun gitu. Kritik dan masuk kan kritiknya. Bagus-bagus aja boleh mengkritik pemerintah itu. Kayak saya ceramah sering. Saya ceramah tentang korupsi. Tapi yang saya bahas korupsinya. Bukan ngajak masyarakat gak percaya sama pemerintah. Bukan. Tapi korupsinya. Titik tekannya korupsi. Jangan korupsi. Yang korupsi kan bukan semua pemerintah. Oknum kan. Siapapun orang itu. Apapun latar belakang partainya. Oknum yang korupsi. Jadi. Sudah ada yang mengingatkan. Tapi gak mempan. Tapi mengapa dia makin menjadi-jadi. Karena. Banyak orang yang mensupport. Banyak orang yang memanfaatkan. Saya yakin dia itu cuman boneka saja aslinya. Nah apalagi ngaku keturunan Nabi. Tambah jengkel saya. Karena dia ngaku keturunan Nabi gitu Pak. Seakan-akan di Islam itu. Ada warga agama kelas 1 gitu. Jadi mentang-mentang dia keturunan Nabi. Dia mengklaim dirinya warga agama kelas 1. Kita kelas 2. Kelas 3 gitu Pak. Seakan-akan dia lebih layak bicara agama daripada kita. Oh jangan. Itu feudal banget. Berarti dia mengenalkan sistem kasta kepada kita semua. Saya gak setuju banget. Malah begini. Kalau saya kenal habaib-habaib yang soleh. Ustadz kami ini. Kalau kelakuan belum benar. Ngaku. Duryat Nabi aja gak berani. Apalagi minta dipanggil Habib. Gak berani. Kata dia. Maka keturunan Nabi itu Pak. Kalau gak dipanggil Syed. Ya Syarif. Itu keturunan Nabi. Tidak dipanggil Habib. Baru dipanggil Habib. Kalau ilmunya tinggi. Akhlaknya bagus. Terus bisa jadi contoh bagi umat. Dan muridnya banyak. Baru dipanggil Habib. Kayak Habib Lutfi misalnya. Jelas kan? Habib Lutfi itu Pak. Orang non-muslim aja nangis. Kemarin saya pertemuan di Tangrang. Di rumah orang. Salah satu orang terkaya di Tangrang. Orang Chinese. Chinese masuk Islam. Orang terkaya di Tangrang. Itu yang datang itu berbagai macam agama ke sana. Itu mereka yang non-non-muslim itu nangis sebuah meluk Habib Lutfi itu. Kita aja gak nangis kan. Tak liatin aja kok nangis semua. Kata saya kok. Ngapa nangis. Pokoknya kalau ngeliat Habib Lutfi itu adem aja. Kayak ngeliat surga. Subhanallah. Nah kalau Islam kayak gitu kan lebih baik kan Pak. Daripada Islam yang arogan itu. Jadi kalau sebetulnya kalau para Habib itu tahu. Mereka gak berani ngaku Habib. Kalau kelakuannya belum benar gitu. Gak berani. Karena gak Pak. Bisa menghina ajaran Islam itu sendiri sebetulnya. Makanya tadi kalau kata para Habib itu. Punya keturunan Nabi itu bukan Nabi. Orang anak Nabi juga durhaka banyak. Karena anak Nabi Pak. Masuk neraka malah kan gitu ya. Gak bisa somang kanku anak Nabi. Gak ada jaminan kata beliau. Ya saya pikir iya juga tuh. Jadi jangan mendewa-dewakan nasab lah. Kita ini bukan masyarakat kasta ya. Tidak ada warga agama kelas satu. Gak aja-gaja warga negara kelas satu. Kita sama semua. Inna akramakum indallahi atstakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Dikarenakan rahmat dari Allah. Kalian bisa bersikap lemah lembut. Engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka Muhammad. Walau kunta fadhun ghalizul qalbi langfaddu min hawlik. Seandainya engkau bersikap kasar. Lagi berhati keras. Maka langfaddu min hawlik. Nisya yang mereka akan lari dari sekeliling. Ayat ini mengabarkan betapa sikap kasar kita bisa menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Menampilkan Islam yang kasar menurut saya. Termasuk telah memfitnah ajaran Islam. Karena orang lain tidak akan sampai kepada kebenaran Islam. Melihat sifat-sifat yang kasar dari umat Islam itu sendiri. Ini yang saya ingin luruskan. Justru begini Bapak Ibu. Kalau Ustadz, Ulama, Kiai, Guru, Ngaji. Ngajak rakyatnya untuk membela pemerintah dan membela negara. Itulah jalan yang benar. Tapi kalau ada Ustadz, Ulama, Kiai. Ngajak kita ngelawan pemerintah. Apalagi memberontak negara. Itu sesat dan itu menyimpang. Pengen tahu dalilnya enggak? Pengen tahu dalilnya enggak? Saya ingin tegaskan dulu ini. Karena kita upload ini. Jangan lupa nonton di Youtube ya. Kalau ada iklannya jangan dilewatin ya Pak. Tonton juga iklannya. Jadi balik lagi. Tidak ada satu dalilnya. Yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Apapun kekurangan pemerintah tersebut. Sekarang saya sampaikan dalilnya. Untuk taat kepada pemerintah yang sah. Nabi SAW telah bersabda. Alal mar'il muslimi sam'u wa to'ah. Bagi setiap pribadi muslim. Wajib mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Terhadap kebijakan pemerintah yang dia suka atau yang tidak dia suka. Saya tanya kali panjen dengan Bapak Ibu. Ada enggak kebijakan pemerintah yang jendengan suka? Ada BLT. Betul enggak kira-kira? BLT. Enggak dapat. Kasian makkom. Protes sama PRT gitu. Baik. Yang kedua. Yang kedua ini. Ada enggak kira-kira kebijakan pemerintah yang penjendengan enggak suka? Ada kan? Karena memang pemerintah itu manusia biasa, Bu. Ada kebijakan pemerintah yang kita suka. Ada kebijakan pemerintah yang enggak kita suka. Pemerintah manapun. Coba. Ada enggak kira-kira presiden yang sempurna? Enggak ada, kan? Hidup ini like and dislike. Tahu enggak artinya? Hidup ini antara suka dan tidak suka gitu loh. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi sebagai rakyat kita enggak boleh melawan pemerintah. Suka atau tidak suka. Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Buktinya orang Indonesia punya Android semua, ya kan? Punya Android semua. TV, LED, LCD. Kayak dia sini suka ngeluh susah tapi kamarnya pakai AC. Jol kaya kau tuh, Jol. Dia suka kaya lah. Orang sudah pakai AC kaya, kan? Ya iyalah. Jangan ngeluh pokoknya. Kita ini Bapak Ibu pakai Android, TV, LED, LCD. Punya motor 324, ya. Punya mobil, kan begitu. Mental yang miskin. Orang Indonesia itu gayanya setinggi langit, menjedut langit. Apa-apa selfie. Menerima bantuan dari Pak Suparno. Selfie. Upload di Facebook. Tapi jangan lupa 2024, ya. Kemudian jalan-jalan kemutun selfie. Buka bersama di Begadang 5, selfie. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, selfie. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ini yang pening Pak RT, kan? PRT itu pening lah PRT, Pak Yanto. Yang pening. Ketiban banyak keluarga jenengan. Karena memang di sini Pak Parno, ketua RT-nya ya kerabatnya semua juga. Ketiban kerabatnya yang banyak dapat. Apa kata masyarakat? Payah RT-nya. Pengalaman ngomongan. Yang cangkem-cangkem melek tuh. Tuhan Allah. Payah RT-nya. Loh ngapa? Keluarganya doang yang dapat. Kita mah yang dapat dikit. Nah Pak Yanto kan pening. Hanya Pak Yanto mikir, bagian berikutnya keluarga nggak usah dapat. Kasian aja ke orang lain. Tambah rame. Yang rame keluarganya. Percuma punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian kita mangga. Begitu hajatan disewotin Pak RT. Nah ini keadaan kita Bapak Ibu. Jadi banyak orang Indonesia ini kurang bersyukur. Saya kembali tadi. Yang namanya kebijakan pemerintah. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang puas atau tidak puas. Tapi nggak boleh dong kita mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah. Maka kata Nabi, taat pemerintah tuh fima ahabba wa kariha. Engkau suka, engkau tak suka, wajib taat kepada pemerintah. Kecuali kalau kita diperintahkan berbuat maksiat. Illa ayu'ma rabi maksiatin. Kecuali kalau engkau diperintahkan berbuat maksiatin. Fa'in umirabimaksyiatin falasam'ah walato'ah. Kalau engkau diperintahkan oleh pemerintah untuk berbuat kemaksiatan. Nggak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati. Pak Jokowi nggak memerintahkan kita berbuat maksiat? Ya Pak ya? Kalau jenangan ini masalahnya kita milih atau nggak milih. Mulai dari Pak Presiden Soekarno. Presiden Soeharto. Presiden BJ Habibi. Presiden Gusdur. Presiden Megawati. Presiden SBY. Presiden Jokowi. Beliau semua cuma manusia biasa. Sebagai manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apapun kekurangannya bukan alasan bagi kita untuk menyatakan melawan pemerintah yang sah. Sekarang saya kasih ancaman dikit nih. Buat median-median nih ya. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Waman mata. Walai safi'unu kehibai'atun mata. Mita tanjahiliyah. Barang siapa yang mati. Tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Maka matinya mati jahiliyah. Jadi begini maksud saya. Ada orang nuduh pemerintah zolim. Lalu membangkang. Lalu melawan. Lalu mati. Matinya mati jahiliyah. Ini saya buat semua pemirsa juga. Kalau kita ngelawan pemerintah. Membangkang berontak. Mati. Matinya bukan mati sah. Tapi matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati sah. Tapi matinya mati sangit. Ya ngebam-ngebam itu kan mati sangit. Bukan mati sah. Jadi jangan sampai salah kita memahaminya. Wajib mentaati pemerintah sebagai implementasi ketaatan kepada Allah. Bahkan kalimatnya wa ulil amri minkum. Pemerintah minkum. Minkum itu apa? Yang ada di negara kalian masing-masing. Kita ini orang apa? Negaranya. Indonesia kan? Ya kita wajib mentaati pemerintah Indonesia. Ada orang Indonesia membangga-banggakan presiden Turki Erdogan. Tahu Erdogan enggak bu? Kelapa muda. Erdogan yang dibangga-banggakan. Ada orang Indonesia membangga-banggakan presiden Amerika. Joe Biden. Itu orang waikanan. Ajo Bidin. Mentang-mentang Ajo Bidin jadi presiden. Kita bangga-banggakan. Ya kalau kita lebih membanggakan presiden negara orang. Ya pindah dong ke negara orang. Jangan tinggal di Indonesia. Tidak ada alasan mendelegitimasi pemerintah yang sah.